Tenda sudah, plesit sudah, rumpur, knitting Peralatan masak 12 peralatan masak Masing-masing mulai bakulang Terus gak apa-apa tadi ya Bermula dari ide Chandra Monopo Dua hari setelah pendakian kami di Gunung Ambang Malam itu kami ngumpul bareng dengan saya Pertemuan kami bertiga seperti ini sangat jarang sekali Terakhir kami mendaki bareng di Gunung Ambang tahun 2015 lalu Sambil ngobrol ngalahun hidul, kami riunian kecil-kecilan Sampai bahas soal rencana penelitian berikutnya Tiba-tiba Chandra menjurunkan usulannya Dia bilang, tolong pergi ke air terjun Pertama mendengar sih, saya biasa-biasa aja Tapi pas dia sebut nama air terjun ini Saya langsung tertarik Apalagi lokasinya tidak banyak orang tahu Nama air terjun ini, Selendang Biru Persiapan ekspedisi Selendang Biru Tanggal berapa sekarang ya? 18 November 2019 Mesti masukkan tertulis ini sampai hari Kamis Hari Jumat kita mesti keupacara Beberapa hari kemudian Atas rekomendasi Chandra Kami mengumpulkan nama-nama tim ekspedisi Dari sejumlah komunitas pencinta alam di Ketungabagu Untuk kami rekrut di ekspedisi ini Berbeda dengan saya, Chandra, dan Iwan Mereka ini tergolong masih muda dan relatif kuat Namun, ada kesamaan di antar kami Yakni, belum pernah ada yang melakukan ekspedisi Melintas hutan rimba Yang sama sekali masih juga rimba di benak kami Dan kami belum pernah melakukan perencanaan seperti ini Karena ini adalah yang perdana bagi kami Tentu saja banyak kekurangan Pertama di sisi perlengkapan Kami mulai menginventarisir peralatan panjat Dari Sekretariat Mahpala, Malaysia Dulu peralatan panjat mulai dari tali webbing Karibiner, piur aid, dan lainnya Ini masih cukup lengkap Namun, sehari waktu berjalan Dengan berbagai kegiatan yang ada di intrakampus dan ekstrakampus Peralatan ini banyak yang hilang Atau tercecer entah dimana Alhasil, di saat seperti ini Kami harus mencari kekurangan itu Jika harus membeli lagi Tentu tidak murah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 oh iya kami juga membeli pakaian bekas untuk ekspedisi menggunakan pakaian bekas hal yang biasa bagi kami daripada membeli pakaian mahal-mahal dan pada akhirnya hanya dipakai dalam hutan walaupun nanti robek atau rusak tidak masalah barang bekas dengan harga pas di kantong selamat menikmati tangan kanan 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 selamat menikmati haa? 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 nah haa? Ups Aduh, puru juga ini Bahaya, no Dulu Aduh Dulu UlMP Dulu Aduh Di ekspedisi air terjun selindang biru ini, rencananya kami akan melakukan rappeling dan single rope teknik dari atas dan bawah air terjun. Ngomongin soal single rope teknik atau SRT ini, tidak semua bisa melakukannya. Berbeda dengan rappeling, teknik SRT atau mengangkat badan dengan dibantu seutas tali dan dua jamur manual ini tidak semudah mempelajari di tutorial youtube. Apalagi dengan kondisi fisik saya dan Iwan saat ini, tinggi dan berat badan jauh dari profesional. Benar saja ketika saat latihan panjat di Sekretariat Manguni Green Community, saya dan Iwan harus perlu banyak latihan dengan waktu yang tersisa beberapa hari lagi ke depan. Bicara suar rewan dapat lihat tuh suar enggak memang dibawa di atas itu panas gak sama lagi dengan tegang iya lucur iya asik boleh kasih ke belakang tuh tangan nah begitu boleh sama di peti ini kok yang akan dibawa kok sama cuman di pilihan cuman di pilihan ini memang dibawa pekap pekap di bawah sih yang pendek kalau orang bikin pekap itu penyak sekali patah j Mangin bau 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 ya bau lho bau bau Cintaku Biar saja Biar saja Tentang tahu Biar semua Tentang tahu Ada yang Dini Memang Cintaku Lalu Berdaku Jatuh Cintaku 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 Jadi memberikan informasi terhadap Pengembangan potensi wisata alam Di dasar terjun yang dapat Untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Tentunya enggak Cintaku 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 selamat menikmati ini dua ini atlet dracon kanan-kanan 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 jauh itu udah b****n ngapain bakat saya dapat ke pbtistangan nih iya siya siya ini deh oke bader jalan rauh as kakias ini mah itu bader kanan-kanan kanan-kanan ayo kalau itu lama slow ini kalau itu licin itu tangan bahan di lalu ke belakang coba tes coba tes coba ambil ke belakang raba jangan usah agak dinding begitu boleh dapat ambil raba-raba itu poin mana yang enak pegang raba woi 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 kita tambahkan di situ kita tambahkan di dada nah terus kalau sulit ingin itu tangan hampir magnesium tolat kaki sifat oh ngapangnya ada pijakan di kaki kiri itu yang yang kiri, itu di atas kaki pasu yuk, atur ulang ya, naik ya, naik ulang ya, sitri suka tutup ini boleh ini boleh ini dia, di tempat sini belum, masih mau itu Bina yang langsung tolak ke atas Selombok kaki di bawah Karena kan sobat ganteng wan disini Berarti kan lewat jalur bawah nanti wan Ya ulang Ya mati ya Bina yang langsung tolak Bina yang langsung tolak Karena angka yang pake kaki baru satu kali dengan diatas Bina yang langsung tolak Biar balapas tidak apa-apa Bina yang langsung tolak terima kasih setengah mati Oh, boleh L kita, Sal, boleh A. L? Iya. Agak tipis sih bahannya itu. Bahan kompet. Tapi... Gellewuk. Potri, potri. Potong kain. Potong kain. Sampai pembangunan raya. Saat pengurusan surat izin masuk kawasan konservasi dan terutama nasional Bukani Nani Wartobone tidak semudah yang dibayangkan Tidak juga semudah seperti mengurus Simaksi ketika masuk di taman nasional Bromo Tengger dan pendakian di Gunung Semeru misalnya Jika mengurus hari ini, pasti jenis Simaksi sudah langsung diproses dan selesai hari itu juga Kedatangan kami di hari Sabtu sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk mengurus Simaksi di kantor CNBNW Menurut sejumlah pegawai yang ada, kepala balai sedang tidak berada di tempat Mereka mengunjukkan pada kami untuk datang kembali di hari Senin Ya, mau bagaimana lagi? Perjalanan kami harus tertunda sampai dapatkan Simaksi Di kantor ini juga, saya akhirnya bertemu dengan kawan Hadi Dia pegawai tidak tetap di TNBNW yang juga menjadi bagian dari tim ekspedisi kami Di waktu yang tertunda ini, kami gunakan untuk kembali memeriksa keperluan lainnya Apakah jenis? Boleh? Boleh Boleh eh sobat kumpul terang disini selamat menikmati selamat menikmati jumar ampah hitam kuning merah biru selamat menikmati 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 Pada pukul 8 malam, akhirnya kami dipanggil oleh Ibu Kusma Yanti untuk bertemu langsung dengan Kepala Balai Taman Nasional, Bapak Supriyanto, di kiriman rumah dinasnya. Tak disangka kami mendapat dukungan penuh dari Bapak Supriyanto. Setelah pertemuan kami dengan Kepala Balai Taman Nasional dan sejumlah pegawainya, izin SIMAKSI akhirnya kami terima. Kegunggiraan kami setelah mendapatkan izin SIMAKSI ini, seperti mendapatkan peta menuju harta karun. Setiba di rumah, kawan-kawan yang sedari pagi sudah menunggu, kembali bersemangat setelah mendengar kabar dari kami, sudah mendapatkan izin dari teman nasional. Lantas, malam itu juga, kami mulai mengemas barang-barang. Ini para penjuang ekspedisi seletang biru. Sembilan tas keril kami muat di dalam mobil. Dua di sini. Coba cek dulu kalau mau abis omat dua. Yang ini ya? Alat dulu. Dari semena bakal kulkas itu tak duduk. Ada kulkas itu, di sini sih. Semaranya. Pusin cuci. Ih! Kenapa jangkil itu? Opas. Tinggal putusnya, Bo? Ada kos kaki ada? Ada bakerin. Ada transpek dia, ya? Respek. Respek masih ada sisa? Jangan ada. Respek ada sisa, Bo? Nanti mau bikin ulang. Suanya masih. Satu lagi setau, yang kecil. selamat menikmati baru mau start ya kasih tidur aja kasih tidur baru mau tumpuk oh nanti iya kak iselponya di atas kak iselponya di atas ini yang kecil di atas Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Ya Allah sehatkan badan kami Mulai saat ini Hingga kami kembali ke rumah Dalam keadaan sehat Selamat Ya Allah kuatkan kami Lindungi kami dalam setiap Langkah kami Amin Buat penyemangat Apa bagus yel-yelnya Ekspedisi selenang biru Ekspedisi selenang biru Yes Boleh Oh Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kami tiba di Desa Bumbung Di mana perjalanan akan dimulai Kami masih singgah di rumah Intan Dan bermalam Terima kasih telah menonton Intan adalah mantan anak Mapala Walesia yang tinggal di desa ini Terima kasih telah menonton Dia bukan perempuan biasa Di desanya, Intan baru terpilih secara aklamasi oleh para tokoh pemuda Dan didukung pemerintah desa setempat sebagai ketua pemuda Wah, salut saya Hari sudah pagi Sebelum memulai perjalanan ini Kami harus mengantar izin simaksi ke kantor wilayah seksi Taman Nasional di Mailan Assalamualaikum 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 Dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung dengan Provinsi Oh, tahun berapa itu Pak? Oh Dari Bandung 10 orang Pak Dari Bandung dengan Tabun Udah pernah Cuma kayaknya Cuma kayaknya do Правakan Nggak sampe Oh, nggak sampe Masih... Masih boleh boleh Masih boleh Bukan sungai kumanjir Ini yang paling atas Yang paling di atas Tapi sepuluh rangkaian hadirin yang tinggi Yang besar-besar Oh, ini yang bendek Ini di atas ini Sidat, sidat Yang tadi itu Tapi ini bukan yang kelihatan dari laut Di hari itu Rencana kami membawa serta hadir di ekspedisi ini Akhirnya harus dibatalkan Karena dia mendapat tugas dari Taman Nasional Untuk ikut sebuah acara pelatihan di Menadu Di akhir pekan ini Selanjutnya Kami juga mengatakan surat pemberitahuan Ijin masuk kawasan Taman Nasional Di kantor Polsek Dan kuramil setempat Seberes menyelesaikan perizinan Kami menyewa sebuah mobil pickup Untuk mengantarkan kami Sampai di batas perjalanan Kami juga membawa Satu orang warga lokal Yang akan menuntun kami Menuju lokasi air terjun Namanya Bapak Ajun Mokodompit Atau lebih akrab Dipanggil Bapak Budi Beliau masih cukup hafal Jalur menuju air terjun Ketika dirinya masih mencari rotan Di tengah hutan Beberapa tahun lalu Peran Bapak Budi Akan sangat membantu kami Dalam bernavigasi Yang tadi di plat merah itu Bukan Yang itu motor karak-karak itu Jangan lupa Jangan lupa tuh mangkuk Jangan lupa Bapak Ajun Yang lupa Yang lupa Bapak Ajun Yang lupa Yang lupa Terima kasih Terima kasih hai Degak Nyondon, R7 Selendang Biru, kami datang Degak Nyondon, R7 Selendang Biru, kami datang Degak Nyondon, R7 Selendang Biru, kami datang